So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya Kapten Yogi Digi TV Channel Tentunya guys Oke, di video kali ini kita bakalan membahas event yang bakalan hadir di hari Senin ini Sebelum update Kamis guys ya Jadi kita bakalan bahas event apa saja sih yang bakalan hadir di hari Senin Yaitu di tanggal 5 Agustus di eFootball 2024 Mobile Ini pastinya guys ya Oke, sebelum kita lanjutkan videonya Seperti terus channel ini cara sukai, komen, dan juga di subscribe pastinya guys ya Oke guys ya, sebelum kita lanjutkan videonya ada yang mau lewat dikit guys Jadi disini buat teman semua yang bingung mencari koin yang aman 100% legal, 100% terpercaya, dan murah juga pastinya Dan disini inilah solusinya guys ya Teman semua langsung aja ke yansot.topup di Instagramnya Jadi teman semua langsung aja ke poin Instagramnya Dan langsung chat aja tanyain seputar koin guys ya Oke, itu dia Oke, seperti yang bisa teman lihat di gambar belakang ini Konami resmi bakalan mengeluarkan epic terbaru Dan yang paling banyak ditunggu guys ya Ya, seperti biasa untuk menyempurnakan taktik yang sudah direncanakan Konami Yaitu taktik meta-crossing guys ya Dimana setelah Konami mengeluarkan epic backup Yang jago crossing si pakar umpan silang Konami juga mengeluarkan Cristiano Ronaldo yang bullet header itu guys Ditambah manager pack menyebar sisi ya Apalagi Nah, Senin ini Konami juga sudah mengonfirmasi bahwa Bell si epic bakalan keluar juga guys ya Dan disini banyak yang mengira Yap, disini banyak yang mengira itu epic yang bakalan dikeluarkan oleh Konami hari Senin ini adalah epic si Real Madrid guys ya Karena memang sih Di data pack yang dikeluarkan oleh Konami sebelum tanggal 1 Agustus kemarin itu hanya tercantum nama Gareth Bell Tanpa dijelaskan apakah dari Real Madrid, dari Tottenham Hotspur, ataupun dari tim Nas Wales Dan disini banyak yang prodisi itu Bell versi Real Madrid waktu UCL gitu guys ya Dan ternyata bukan Mungkin ini dikerenakan untuk mendapatkan izin dari Bell sebagai Real Madrid itu lumayan sulit mungkin Ataupun kartunya yang tidak sesuai pastinya Karena disini Bell Real Madrid itu adalah di posisi winger kanan Yang mana winger kanan sudah diisi oleh David Beckham Jadi Konami kayaknya agak sedikit nanggung ngeluarkan pemain di posisi yang sama gitu guys ya Jadi setelah di update Konami tanggal 1 Agustus kemarin Itu resmi bahwa Bell yang dikeluarkan adalah Bell Tottenham Hotspur Yap disini sudah resmi Bell yang bakalan dikeluarkan scene ini adalah Bell dari Tottenham Meskipun ya belum dikonfirmasi juga desainnya seperti apa ini masih prediksi aja Cuman yang sudah pasti itu adalah Bell versi Tottenham Hotspur Dan disini kabarnya Bell ini juga bakalan mendapatkan skill mirip dengan si orang David Beckham Yap kabarnya si Bell ini bakalan mendapatkan skill edge crossing atau umpan silang menukik juga Sama dengan Beckham karena ya memang seperti yang sudah kita bahas Konami ingin membuat metanya sendiri yaitu crossing Nah disini kalau misalnya Bell mendapatkan skill mirip Beckham juga Wah bakalan gacer parah guys ya buat teman semua yang dapat gitu Jadi disini Bell itu bakalan mendapatkan posisinya di posisi LMF Karena ini adalah versi Bell di Tottenham waktu melawan Inter Milan guys ya Di match itu si Bell ini menciptakan hat-trick meskipun Tottenham waktu itu juga kalah guys ya Di UCL yaitu dengan skor 4-3 atas Inter Milan Cuma penampilan Bell di waktu 2010 ini luar biasa guys ya Sangat luar biasa untuk pemain muda waktu itu Sebelum akhirnya hijrah juga ke Real Madrid beberapa tahun kemudian guys Oke berikut ini adalah statistik kemungkinan Ya prediksi lah gitu guys ya untuk statistik dari Gareth Bell jika dikeluarkan hari Senin ini Yaitu dimana disini dia bakal mendapatkan dribble pastinya Karena di Tottenham dribblenya bagus Ditambah disini kalau misalnya mendapatkan skill umpan silang menukik Jadi otomatis umpan lambung dari Bell itu di atas 90-an meskipun tidak segacor David Beckham Lalu disini finishingnya lumayan sih untuk Bell karena di match ini dia trick Yaitu 81 lah lumayan Kemudian disini plus kick yang lengkungnya 88 dan yang menjadi tumpuan utama Bell disini adalah Speednya pastinya yang bakalan tinggi guys 101 sih harusnya Ditambah dengan akselerasi dan kicking power Karena di match itu kekuatan tendangan Bell lumayan keras Keras ya Lanjut disini ada physical contact dan stamina nya pastinya bagus untuk Bell versi ini Karena ya di match waktu inter ini Melawan inter itu dia mainnya luar biasa guys ya Lari turun naik 10-90 minit oke terus Oke selanjutnya disini kalau ada epic pastinya bakalan ada midfielder sebagai highlightnya Dan disini yang keluar adalah English league midfielder untuk datanya Jadi otomatis untuk epicnya yang dua lagi seharusnya midfield juga guys Cuman disini kita bakalan bahas yang highlightnya dulu Dimana disini bakalan ada si Tonali defensive midfield dari Newcastle Kemudian ada Casimiro Lalu ada juga Bissoma guys ya Seorang DMF juga Lalu ada Bailey Phillips Oh Phillips ini udah bukan di City ya Lalu disini ada McNeil Fiera dari attacking midfield dari Arsenal Kemudian ada Baliba dari Brentford guys ya Itu dia untuk daftar pemain highlight dari epic scene ini guys ya Nah kira-kira epic pendamping Bell ini siapa kira-kira guys Oke dari data epic yang masih tersedia di database-nya Konami Disini bisa teman-teman lihat Yang tidak mungkin keluar pastinya dari Tali gak bakalan keluar Si Sabi tidak bakalan keluar Apalagi trio dari Belanda tidak bakalan keluar Jadi yang paling memungkinkan untuk epic pendamping Bell sebagai midfield itu adalah Bisa saja si Fletcher bisa saja si Scholes untuk Pires sudah tidak ada Karena sudah dikeluarkan oleh Konami pack-nya Jadi bisa saja Fletcher bisa saja Polskol Lain-lainnya bisa saja disitu ada Menter second gak mungkin guys ya Centerback Atau Tani Adam gak mungkin Centerback juga Jadi adalah si Rosiki Scholes ataupun seorang Sepatu tadi Fletcher Jadi itu dia 3 pendamping untuk epic Yang mungkin saja mendampingi Bell dikeluarkan scene ini guys ya Oke itu dia So yang selanjutnya kita bahas disini adalah Untuk Showtime Cristiano Ronaldo Ya sebenarnya untuk racikannya udah kita buat di video sebelumnya guys Cuman kita bahas lagi Disini Ronaldo bisa di posisinya sebagai striker 103 Cuman harus dengan syarat punya pack manager Nah disini bisa teman-teman lihat Kalau teman-teman semua pakai The Sam Sabi Alonso Kemudian Stojkovic Sama Laquita Ya Laventa ya Itu bakalan ke booster 103 Dengan syarat racikannya seperti ini guys Dan ini dia atributnya Bisa teman-teman lihat Finishingnya 98 Meskipun tidak sebagus yang 100 ini Headernya 94 Lebih turun Lompatannya 99 Jadi disini sudah ke booster Cuman ya kurang juga guys Kalau teman-teman semua coba racikan yang kedua ini Itu untuk kemampuannya Headernya 99 Finishingnya 94 Dan lompatannya 101 Kontak fisiknya gacor dibandingkan dari dua yang lain Kalau teman-teman pakai yang ketiga ini Dribblingnya 76 Finishingnya 100 Lompatan 99 Headernya 94 Jadi dari tiga racikan ini Teman-teman tinggal pilih aja Mau pilih yang mana guys Kalau kita sih lebih pilih yang kedua guys ya Finishing biarlah 94 Jadi itu dia untuk seorang Ronaldo So time So guys yang selanjutnya kita bahas disini Adalah event dari 777 juta download ini guys ya Dimana disini pertanyaan dari teman-teman semua itu Adalah tentang yang tiga ratusannya itu guys Oke disini teman-teman semua langsung periksa aja Kebetulan disini kita sudah selesai di Liga EFootball Versus PVP juga Dan versus AI juga Jadi disini menu-nya udah gak tersedia guys ya Karena koinnya kemarin kita sudah claim Nah yang kita dapatkan hari ini adalah 10 koin guys ya Dari login beberapa hari kemarin Kemudian disini untuk mendapatkan 10 koin Kita bakalan dapat di hari Senin Lalu untuk 77 koin ini Kita kemungkinan besarnya dapat di hari Rabunya guys Dan apakah itu ngaruh ke target yang 300 Nah disini untuk target yang 300 koin itu kan masih 11 per 18 Nah misalnya atau memang sih Login ini masuk ke targetnya Itu kemungkinan besarnya ini belum bakalan sampai ke angka 18 di hari Rabu sekalipun Jadi untuk hari Rabu atau hingga hari Rabu dan Seninnya Itu kita bakalan mendapatkan hanya 87 koin aja Dari login yang 7 ini dan login yang kelima di hari Senin ini Jadi untuk mendapatkan 300 koin ini kita harus masuk dulu ke putaran pertama Nah disini untuk detail targetnya kan untuk putaran pertama dimulai 8 Agustus Yang otomatis di hari Kamis Jadi untuk 300 koin pertama ini kita bakalan dapetin kemungkinan besarnya setelah maintenance Dan dikasih oleh Konami target baru guys ya Yang mungkin saja target baru itu hanyalah versus AI versus PVP yang intinya harus menang Jadi kemungkinan besarnya kita bisa dapatkan di hari Jumatan untuk 300 koin ini guys Jadi kemungkinan besarnya untuk 300 koin pertama ini kita dapetinnya harus masuk di putaran pertama dulu Kan dan untuk hari Senin hingga Rabu kita hanya bisa dapetin totalnya hanyalah 87 koinan guys Jadi itu dia guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!